Halo semua penggemar makanan, selamat datang kembali di saluran kuliner kami, di mana kami selalu berbagi tips dan trik yang menarik. Hari ini, kami akan berbicara tentang cara membuat alpukat cepat matang dan tetap segar. Siapa yang suka alpukat di sini? Pasti banyak yang menganggup, bukan? Mari kita langsung saja ketip pastik esnya, simpan alpukat bersama buah lainnya. Pertama, cara alami untuk mempercepat pematangan alpukat adalah dengan menyimpannya bersama buah-buahan lainnya. Pisang atau apel adalah pilihan yang bagus karena mereka menghasilkan gas etilir yang mempercepat proses pematangan alpukat, simpan di lingkungan hangat. Kedua, letakkan alpukat di tempat yang hangat, seperti di dekat jendela yang terkena sinar matahari atau di dekat kompor. Suhu yang hangat akan membantu mempercepat proses pematangan alpukat, pemanasan dengan OV atau mikroang. Jika Anda ingin cepat, gunakan OV atau mikroang. Bungkus alpukat yang belum matang dengan aluminium foam dan panaskan di oven atau mikroang selama beberapa menit. Ini akan membuat alpukat matang lebih cepat. Simpan di kantong kertas. Sebuah trik yang sederhana, namun efektif adalah dengan memasukkan alpukat yang belum matang ke dalam kantong kertas. Kertas akan membantu menangkap gas etilan yang dihasilkan oleh alpukat, mempercepat proses pematangan. Jangan membuang bagian alpukat yang menghitam. Terakhir, jika bagian dalam alpukat telah menghitam, jangan langsung membuangnya. Ini masih bisa dimakan. Cukup keruk bagian hitamnya dengan sendok, dan alpukat masih bisa dinikmati dengan baik. Jadi, itulah 5 tips dari kami untuk membuat alpukat cepat matang dan tetap segar. Semoga tips ini bermanfaat bagi Anda yang suka mengonsumsi alpukat. Jangan lupa untuk berlangganan saluran KAME, untuk tiple, dan resep puliner lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.